Intro Selamat malam Balai Kartini Jakarta Jakarta itu ibu kota Kalau ibu kita Ibu-ibu Jakarta kota metropolitan Jadi anak-anaknya tuh banyak yang gaul Yang doyen ngocepin ember tuh Kalau gue enggak Gue anaknya kuper Kurang lemper Enggak, kurang pergaulan Jadi waktu kecil tuh gue pemalu banget Putri malu gue tersentuh Gue yang kuncup Di sekolah temen gue Paling semut-semut kecil Burung-burung Penjaga sekolah Yang burungnya kecil kayak semut-semut Burung pilih araannya Kalau temen-temen gue main bola Gue cuma ngeliatin doang Dari jendela gitu Pengen ikutan Tapi malu mau ngomong gitu Temen gue nanya Drah, mau ikutan gak? Mau ikutan gak? Gak mau Yaudah, dia pergi Pas dia pergi gue baru nyesel Aduh, kalau tau gitu Gue bilang aja ya Kalau gue emang gak mau ikutan Gue malu Apa? Gue pemalu Tapi bandel gitu Suka cari perhatian Suka bolos Kalau rahmet kan Lempar tas Manjat pagar tuh Kalau gue enggak Gue manjat pagar Lempar tas Sama aja Tapi pernah gue Apa? Manjat pagar Lompat Sampai Wah Sampai sekolah gak taunya Gue dari luar itu Salah masuk Kalau orang Jakarta kan Gaul-gaul ya Tapi kadang-kadang Tetangga gue tuh Gaul norak gitu Pake baju Pake topi Tapi gak pake celana Kadang pake celana Pake baju Tapi pas jalan Dilepas Mau berenang Nongkrongnya paling di tokonya penyanyi dangdut tuh Apa? Sepal Jamil tuh Nongkrong Oh iya Mereka menyebut diri Mereka itu Agata Anak gaul Jakarta Ini untung gak ditiru sama Ini tuh adanya di Jakarta Apa? Di Jakarta doang Gak ditiru sama yang lain gitu Misalnya ntar ada Agading Anak gaul pantai Gading Pergaulan Jakarta tuh Bebas banget Jadi banyak yang Hamil di luar nikah Di daerah rumah gue Banyak yang hamil di luar nikah Saking banyaknya nih Jadi biasa gitu Jadi gak heran lagi Yang bikin heran itu Kalau misalnya hamil Di luar perut Janinnya di luar Di Jakarta Yang ngeselin itu Di jalanan Karena banyak ibu-ibu Yang bawa motor Semaunya sendiri tuh Nih kayak gini nih Tuh Iya kan Semaunya sendiri kan Ada jalanan Dia jalan di rumput Aneh banget itu Gue pernah ngeliat itu Ibu-ibu Bawa motor Abis dari pasar kayaknya tuh Depan belanjaan Sayur Belakang ayam Kepalanya kandang ayam Iya Semaunya sendiri tuh Sepakbornya ada tulisan Biarpun ibu-ibu Tapi kami bukan anak-anak Gitu Spionnya Cuma satu Yang tengah doang Kan Udah gitu ngeselin Jalannya di tengah Pelan Gitu Kalau misalnya ada tronton Depan Apa Di belakangnya gitu Dikelakson Dikaget Kaget tapi gak mau minggir Aneh banget ya Kaget Apalagi kalau pas belok Belok kadang gak Apa Gak nyalain sen Pas nyalain sen Sen orang Sen ke kiri Beloknya ke kanan Sen ke kanan Beloknya ke bawah Nyusruk Kadang-kadang Ini yang kayak gini nih Ibu-ibu kayak gini pengen gue tabrak aja gitu Belanjaannya gue ambil Motornya gue colong Twitternya gue bajak Jalanan Jakarta Jalanan Jakarta suka macet Kalau pengendara motor kan Kalau lagi macet Samping ada mobil Kadang-kadang suka ngaca kan Tapi kadang kalau awkward Kalau misalnya yang buka kaca pintu mobil tuh Dibuka gitu Wah malu Yang lebih malu apa Mukanya mirip sama gue Jadi gue bingung nih Aduh Yang gue yang mana ya Ada yang bilang katanya Ibu kota lebih kejam Daripada ibu jari Enggak Ibu tiri Makanya banyak pendatang Yang ke Jakarta tuh Mereka gak sukses Kayak waktu itu gue pernah ngeliat Ada tukang cobek Tau kan Tukang ulekan tuh Yang biasa Buat nguluk cabai Kalau enggak buat main beyblade tuh Waktu itu gue ngeliat Mas-mas yang jualan Yang jualan mas-mas gitu Kan cobek kan berat ya Satu cobek itu Sekitar 2 kilo Waktu itu ada 10 cobek Dipikul 10 kali 2 itu 20 kilo Ini berat banget Apalagi kalau misalnya rumah dia jauh gitu Misalnya dia dijualan di Jakarta Tapi rumahnya di Magelang Ke Jakarta jalan kaki Sampai apa Dari Magelang Tingginya 180 Sampai Jakarta Tinggal seukuran obat tetes mata Cebol Itu juga Perjuangan kayak gitu juga Belum tentu ada Hasilnya gitu Kadang-kadang Enggak ada yang beli Ya kan Gue tanya Mas ini kalau enggak ada yang beli Gimana nih cobeknya Ya Terpaksa mas Saya makan sendiri Terima kasih Jadi ya Jadi kalau menurut gue Indra Brand komedi lo ini Yang lo bawa ke panggung ini Adalah sesuatu yang sangat unik Gue gak mau pusing-pusing Mikirin ini kenapa Dan kenapa lucu gitu Tapi Satu hal yang gue tahu Lo membawa sesuatu yang sangat unik Dan itu keren banget Ini unik banget Unik banget loh Jadi Mungkin lo punya segmen sendiri nanti Menurut gue keren banget Semakin lama gue semakin bisa mengerti gitu Tapi keren banget Sumpah keren banget Terima kasih